Dan lain-lain, setiap pembelian paket BUM, akan kami berikan secara gratis semua kelengkapan yang mendukung paket usaha yang Anda inginkan. Untuk melihat paket usaha BUM lainnya, silakan kunjungi di www.pengusahasukses.com Sakses, sakses, kelari, oke, monggo, 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 monggo. Al-Fatihah 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 Yang paling afdol, yang paling utama, seseorang beristinjak dengan ahjar, dengan batu, kemudian diikuti dengan air Para ulama menjelaskan batu dan yang semakna dengannya, daun, atau kalau zaman kita sekarang ya tentunya sudah berkembang Ada yang namanya tisu, pakai tisu, tisu WC kan ada dijual ya, itu pakai tisu Jadi yang utama adalah pertama pakai sesuatu yang kering dan bisa menghilangkan najis, lalu diikuti dengan air, ini yang paling bagus Dalilnya adalah bahwa penduduk kubak, kubak bukan negara, masjid kubak, penduduk kubak itu dipuji oleh Allah SWT Dalam Al-Quran Allah berfirman Di dalam masjid kubak itu ada orang-orang yang suka bersuci Maka ditanyakan kepada penduduk kubak Apa keistimewaan kalian sehingga Allah memuji, memuliakan kalian dan menyebut kalian orang yang suka bersuci Maka penduduk kubak berkata, kebiasaan kami, apabila kami beristinja, kami beristinja dengan sesuatu yang kering, yang bersih, yang bisa menghilangkan najis, contohnya batu Kemudian setelah itu kami sempurnakan dengan air Maka turunlah firman Allah Di dalam masjid kubak itu ada orang-orang yang suka bersuci Dan Allah itu suka orang-orang yang senang bersuci Ini jelas ma'asir al-muslimin ya Dan dijelaskan oleh para ulama bahwa batu menghilangkan aynun najasah Jadi dia menghilangkan najisnya yang terlihat Adapun air, dia membersihkan bekasnya, baunya yang menempel, yang tidak bisa dihilangkan dengan batu atau dengan tisu Itu dihilangkannya dengan apa? Dengan air Jelas ma'asir al-muslimin Kemudian Al-Qadi Abi Shujar Rahimahullah berkata Diperbolehkan Boleh-boleh saja Kita hanya menggunakan air Misalnya saya tidak mau pakai tisu, saya air saja lah Boleh Atau kata beliau Boleh juga kita tidak menggunakan air Tetapi paling minimal Ala salasati ahjarin Paling minimal Tiga buah batu Atau satu buah yang memiliki Misalnya lebih dari satu sisi yang bisa kita gunakan Itu boleh Tapi dengan syarat Yunqi bihinnal mahal Yang dengannya kita bisa membersihkan tempat keluarnya najis, kotoran Kita bisa membersihkannya Sehingga tidak ada lagi najis atau kotoran yang tersisa Lalu bagaimana kalau sudah tiga batu tidak cukup ya Tambah batu yang keempat, kelima Dan dianjurkan dengan bilangan witir Artinya tiga kelima Lima ke tujuh Itu dianjurkan dengan bilangan yang witir Dan para ulama menyebutkan diantara syarat Kita beristijmar Yaitu beristinja dengan menggunakan batu Adalah paling minimal tiga Yang kedua Adalah benda tersebut bisa menghilangkan Tanah kalau dia berupa pasir Dia kering, dia bersih Tapi kalau mohon maaf ditempelkan Apakah bisa membersihkan? Tidak Maka tidak bisa digunakan Dan yang ketiga syaratnya kata para ulama Benda tersebut bukanlah benda yang dimuliakan Misalnya jangan kita beristinja dengan apa Dengan Buku yang berisi ilmu Atau apalagi yang berisi Apa namanya ilmu agama Atau kita tidak boleh menggunakan Kalau dalam orang-orang Arab Menjadikan khubz Atau khubz Khubz Khubzun Roti Roti yang kering Itu kan Rotinya lebar-lebar Kalau kering Dia bersih Boleh gak dijadikan istinja? Tidak boleh Karena dia muhtaram Karena dia dimuliakan Jangan sampai kita Menjadikan sesuatu yang berupa Rizki dari Allah Berupa ni'mat dari Allah Kita jadikan sebagai Alat untuk beristinja Kemudian Al-Qadi Abi Suja Rahimahullahu ta'ala berkata Tapi kalau kita harus memilih Menggunakan batu atau air Maka al-ma' Afdol Maka air lebih utama Ya air lebih Lebih utama Jadi kalau kita harus memilih Salah satunya Batu atau air ya Maka air lebih utama Dijelaskan oleh para ulama Kenapa air itu Lebih utama Karena dia bisa Menghilangkan Aynun najasah Bisa menghilangkan Najisnya yang terlihat Dan bisa menghilangkan Bekasnya yang tidak terlihat Jelas ya Jadi kenapa Menggunakan air itu Lebih utama Karena air Bisa menghilangkan Najisnya yang terlihat Dan bisa Membersihkan bagian Yang tidak terlihat Karena memang Kalau seseorang Buang air Ada yang terlihat Ya itu kotorannya Terlihat Tetapi ada bekas-bekas Yang tidak terlihat Dan itu bisa Dibersihkan oleh Apa? Air Oleh karenanya Air lebih utama Kalau memang kita Ingin memilih Salah Salah satunya Para hadirin yang Dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Masih kaitannya Dengan istinjak Kemudian beliau Berkata disini Wa yajitanibu Istiqbalal qiblati Wastidbaraha Fisakhra Ijitanibu Ijitanibu Ijitanaba Ijitanibu Ijtinaban Apa itu Ijitanibu Menjauh Menghindari Ya Menghindari apa? Istiqbalal qiblah Menghadap ke qiblat Jadi kalau kita Buang hajat Hendaknya kita Menghindar Dari arah qiblat Begitupun Kita tidak Membelakangi qiblat Fisakhra Apabila kita Sedang buang hajat Di tempat yang terbuka Tentunya ini perkara Yang diperdebatkan Oleh para ulama Tetapi Pendapat Yang mu'tamat Pendapat Yang dipilih Di mazhab Imam Syafi'i Bahwasannya Buang hajat Terbagi menjadi dua Ada buang hajat Di tempat yang terbuka Misalnya kita lagi Kemah Lagi camping Lagi naik gunung Itu kan terbuka Tidak ada WC umum Itu Haram Atau wajib Kita Memalingkan Wajah kita Dari qiblat Jangan sampai Kita menghadap Atau membelakangi qiblat Itu tidak boleh Ya itu tidak Tidak boleh Hal ini berdasarkan Hadis yang sahih Hadis terkenal Hadis Abu Ayyub Al-Ansari Dimana disebutkan bahwa Nabi SAW Berkata Kalau kalian mendatangi tempat Buang hajat Maka Janganlah kalian Menghadap Ke arah qiblat Dan Jangan pula Kalian Membelakangi qiblat Para ulama berbeda Pendapat Kenapa sih Tidak boleh Menghadap qiblat Kenapa tidak boleh Membelakangi qiblat Ada yang mengatakan bahwa Kalau di tempat yang terbuka Barangkali ada jin yang sedang Jin yang muslim Yang sedang sholat Atau ada malaikat Dan lain sebagainya Tetapi Penjelasan yang lebih kuat Menurut Imam An-Nawawi Kenapa tidak boleh kita Menghadap qiblat Karena qiblat Adalah Arah yang paling mulia Maka kita harus Memuliakannya Jadi kita tidak Menghadap qiblat Saat buang hajat Sebagai bentuk Tashrifan Sebagai bentuk Memuliakan Arah qiblat Karena qiblat Adalah Arah yang paling baik Arah yang Dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk kita jadikan Arah Melaksanakan sholat Oleh karena Kata Imam An-Nawawi Kita tidak Menghadap Arah qiblat Sebagai bentuk Memuliakan Atau menghormati Arah qiblat Ini alasannya Lalu bagaimana Seandainya Kita tidak Buang hajat Di tempat Yang terbuka Tapi kita Buang hajatnya Di ruangan Di rumah Yang memang Ada bangunannya Ada atapnya Ada tembok Dan lain sebagainya Itu di mazhab Imam Syafi'i Tidak masalah Berdasarkan hadis Ibn Umar Radiyallahu ta'ala Beliau bercerita Satu ketika Aku naik Ke atas rumah Habsah Habsah berarti Saudara ya Saudaranya Ibn Umar Habsah Lalu tidak Sengaja Beliau melihat Rasulullah Menunaikan hajatnya Membelakangi Qiblat Artinya Para ulama Menjelaskan Ini adalah Dalil Kalau memang Kita di dalam Ruangan Di tempat Yang tertutup Maka tidak Masalah Kita menghadap Atau Membelakangi Qiblat Walaupun ini Masalah khilafiyah Sebagian mengatakan Tetap tidak boleh Ada pun Yang dilakukan Oleh Nabi Itu kehususan Sebagian ulama Berpendapat Seperti itu Ada lagi Yang mengatakan Yang dilakukan Oleh Nabi Itu membelakangi Artinya Kalau di dalam Ruangan Boleh membelakangi Tapi tidak boleh Menghadap Itu pendapat Sebagian Ulama Dan ada yang Berpendapat Sebagaimana pendapat Di mazhab Imam Syafi'i Yaitu Merinci antara Di luar ruangan Dan di dalam ruangan Tentunya Lebih hati-hati Lebih hati-hati Kalau seandainya Allah memberikan Kita ke lapangan Membangun rumah Hendaknya Jangan Kita bangun Arah Apa namanya WC Itu Menghadap Qiblat Atau membelakangi Itu lebih selamat Lebih hati-hati Lebih hati Lebih hati-hati Kita tidak melakukan Hal itu Ini lebih Sempurna Lebih selamat Walaupun memang Telah terjadi Perdebatan Di kalangan Para Para ulama Antara yang Mengharamkannya Secara mutlak Atau yang Mengharamkannya Secara khusus Kalau di lapangan Tidak di Apa Di ruangan Atau pendapat yang ketiga Mengatakan Kalau di ruangan Boleh membelakangi Tidak boleh Menghadap Dan saya rasa Pendapat Kita ambil Yang lebih hati-hati Lebih utama Artinya Kalau memang Terlanjur Dibangun Ya Allah Alhamdulillah Tidak masalah Karena sebagian Karena sebagian ulama Berpendapat Apa namanya Tidak masalah Kalau di dalam Ruangan Tapi kalau belum Dibangun Kita ambil Pendapat yang Lebih hati-hati Jangan kita Membangun WC Tempat buang Hajat Menghadap Atau Membelakangi Qiblat Kemudian Beliau Berkata Di sini Kalau sebelumnya Kan Kalau kita buang Hajat Kita jangan Menghadap Qiblat Buang Hajat Di tempat Yang terbuka Jangan menghadap Qiblat Atau Membelakangi Qiblat Dan itu Hukumnya Wajib Kalau dilakukan Itu perbuatan Yang haram Tapi di poin Yang selanjutnya Ini perkara Yang sifatnya Makruh Dalam mazhab Imam Syafi'i Makruh Artinya Kalau makruh itu Ditinggalkan Dapat pahala Dikerjakan Tidak berdosa Apa itu Yajetani Bul Bawla Wal Gaito Filma Irrakid Kita harus Menghindari Perbuatan Buang air Kecil Atau Buang air Besar Di air Yang tidak Mengalir Jadi jangan Sekali-kali Kita melakukan Hal itu Walaupun nanti Perdebatan Di antara Para ulama Apakah itu Haram Apakah itu Makruh Kalau Haram Tentunya Ada konsekuensi Dosa Haram Ada konsekuensi Dosa Kalau Makruh Tidak ada Konsekuensi Dosa Tapi Kalau Ditinggalkan Karena Allah Dapat Pahala Di sini Beliau Berkata Hendaknya Seorang Yang Hendak Buang Hajat Menghindari Perbuatan Al-Bawla Buang air Kecil Di air Yang Tidak Mengalir Dalilnya Ma'asir Al-Muslimin Adalah Sebuah Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Imam Yang Lima Nabi S.A.W. Bersabda La Yabulanna Ahadukum Fil Ma'id Da'im Alladhi La Yajri Tumma Yagetasilu Fihi Janganlah Sekali-kali Salah Seorang Dari Kalian Kata Nabi Yabul Apa itu Yabul Buang air Kecil Di air Yang Da'im Yang Diam Yang Tidak Berjalan Yang Tidak Mengalir Kemudian Dia Mandi Di air Tersebut Ini di Mazhab Imam Syafi'i Larangannya Sifatnya Makruh Walaupun Nanti Air Itu Ada Dua Ada Yang Banyak Yang Sudah Kita Bahas Sebelumnya Ada Air Yang Banyak Lebih Dari Dua Kulah Ada Air Yang Sedikit Konsekuensi Hukumnya Beda Kalau Air Yang Sedikit Terkena Najis Walaupun Tidak Ada Perubahan Dia Menjadi Najis Berdasarkan Sabda Nabi Muhammad Apabila Air Lebih Dari Dua Kulah Maka Dia Tidak Bisa Jadi Najis Berarti Kalau Kurang Dari Dua Kulah Dia Jadi Najis Makanya Nabi Melarang Kita Untuk Mandi Di Air Yang Diam Nyemplung Tidak Boleh Misalnya Ada Air Yang Tidak Mengalir Yang Sedikit Kita Nyemplung Tidak Boleh Tapi Ambil Kata Abu Hurairah Pakai Gayung Nah Para Para Ulama Syafi'iyah Berkata Larangan Ini Larangan Dari Nabi Tidak Boleh Mandi Besar Di Air Yang Diam Menunjukkan Bahwa Kalau Kita Menggunakannya Untuk Hadas Sedangkan Dia Kurang Dari Dua Kulah Itu Bisa Menghilangkan Kesucian Air Tersebut Dan Kalau Tidak Menghilangkan Kesucian Untuk Apa Dilarang Itu Dijelaskan Oleh Para Ulama Begitu Poin Kita Air Besar Buang Air Kecil Di Air Yang Diam Tidak Mengalir Lalu Bagaimana Kalau Airnya Banyak Para Ulama Mengatakan Mau Sedikit Mau Banyak Dilarang Hanya Saja Kalau Sedikit Tentu Larangannya Lebih Keras Larangannya Lebih Keras Apa Hikmahnya Ya Mengotori Tapi Kan Kalau Airnya Banyak Tidak Kotor Ya Menzolimi Orang Lain Anda Menzolimi Orang Lain Ya Airnya Banyak Tapi Orang Kalau Sudah Melihat Air Itu Dikencingi Apakah Dia Masih Mau Memakai Air Tersebut Tidak Jelas Ya Jadi Baik Airnya Sedikit Ataupun Airnya Banyak Tetap Tidak Boleh Kita Buang Hajat Buang Air Kecil Di Air Tersebut Ini Kebiasaan Jelek Apalagi Kalau Musim Liburan Itu Kolam Renang Penuh Ratusan Orang Di Dalam Satu Kolam Renang Dan Semuanya Kalau Di Sensus Ya Bisa Dikatakan 99% Buang Hajat Di Situ Ya Tidak Sehat Walaupun Airnya Banyak Tetapi Perbuatan Itu Adalah Perbuatan Yang Dilarang Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Sesuatu Yang Dilarang Itu Menunjukkan Ada Mapsadat Ada Bahaya Besar Yang Akan Menimpa Kita Kalau Kita Masih Berani Melanggarnya Kemudian Begitupun Dilarang Makruh Kita Buang Hajat Tahta Shajaratil Muthmirah Di Bawah Pohon Yang Berbuah Ya Di Bawah Pohon Yang Berbuah Ini Berdasarkan Hadis Nanti Akan Kita Baca Hadis Tidak Boleh Ya Karena Air Kecil Apa Buang Air Kecil Itu Najis Kotoran Ya Dan Sedangkan Itu Adalah Makanan Yang Dimakan Oleh Manusia Maka Tidak Tidak Boleh Kita Apa Namanya Mengotori Sesuatu Ni'mat Yang Allah Berikan Kepada Kita Berupa Buah Buahan Dan Lain Sebagainya Begitupun Dimakruhkan Kita Buang Hajat Di Tarik Di Jalan Yang Biasa Dilewati Oleh Manusia Ini Kesaliman Kalau Ada Orang Yang Buang Hajat Di Jalan Kadang Dekat Halte Di Rumah Kosong Kadang Kita Jalan Di Terminal Itu Di Samping Terasa Bau Pesing Yang Luar Biasa Ini Zalim Berdosa Kalau Dia Menjadikan Itu Sebagai Satu Hal Yang Biasa Begitupun Kita Dilarang Secara Sariat Buang Hajat Di Lubang Di Lubang Disini Dijelaskan Bahwa Dalam Hadis Qatadah Ibni Abdullah Ibni Surjus Disebutkan Bahwa Nabi Sallallahu Sallam Melarang Buang Hajat Buang Air Kecil Di Lubang Maka Mereka Bertanya Kepada Kenapa Dimakruhkan Buang Hajat Di Lubang Yukol Dikatakan Innaha Masakinul Jin Itu adalah Tempatnya Jin Selain Jin Tentunya Ada Hewan Seperti Ular Kalajengking Dan lain Sebagainya Maka kita Dimakruhkan Untuk Buang Hajat Dimana Di Lubang Ada Sini Riwayat Imam An-Nasai Abu Daud Dan Disahihkan Oleh Ibnu Khuzaymah Dan Juga Al-Hakim Rahimahumullahu Jami'an Kemudian Kemudian Poin Selanjutnya Janganlah Berbicara Saat Kita Buang Air Kecil Atau Buang Air Besar Itu Dilarang Di Antara Adab Nya Alih Keren Dalam Riwayat Yang Sahih Riwayat Imam Yang Lima Bahwa Telah Lewat Seorang Laki-laki Saat Nabi Sedang Menunaikan Hajatnya Kemudian Dia Mengucapkan Salam Nabi Diam Saja Tidak Menjawab Karena Memang Dilarang Berbicara Dimakruhkan Berbicara Sebagian Komuslimin Malah Berbincang Saat Buang Hajat Khususnya Di kampung Kampung Di kali Berbaris Di pinggir Pinggir Kali Sambil Merokok Sambil Berbincang Ini Bertentangan Dengan Aturan Sareat Di antara Aturan Sareat Tidak Boleh Saling Melihat Kemaluan Apalagi Terbuka Terlihat Oleh Manusia Ini Tentunya Bertentangan Dengan Adab Adab Islam Lalu Disini Ada Poin Dan Dimakruhkan Dimakruhkan Buang Hajat Menghadap Matahari Dan Bulan Tetapi Membelakanginya Tidak Masalah Tapi Pendapat Ini Lemah Tidak Ada Dalil Yang Sahih Yang Melarang Kita Buang Hajat Menghadap Apa Namanya Matahari Dan Bulan Tidak Ada Larangannya Tidak Ada Sama Sekali Dalil Yang Sahih Maka Kita Tidak Mengambil Pendapat Ini Dan Yang Terakhir Dan Tidak Boleh Beristinjak Dengan Tangan Kanannya Karena Nabi Melarang Beristinjak Dengan Tangan Kanannya Ini Yang Bisa Kita Bahas Mudah-mudahan Allah Memberikan Kita Ilmu Yang Bermanfaat Jangan Kemana-mana Kita Kembali Setelah Beberapa Selingan Berikut Ini Dapatkan Segera Panduan Praktis Membaca Kitab Bahasa Arab Selangkah Demi Selangkah Anda Akan Belajar Untuk Mahir Membaca Kitab Bahasa Al-Quran Umar Bin Al-Khutab Raudyallahu Anhu Berkata Pelajarilah Bahasa Arab Karena Sesungguhnya Bahasa Arab Itu Termasuk Bagian Dari Agama Buku Dalilul Qori Merupakan Buku Ajar Bahasa Arab Dari Hasil Penelitian Dan Pengembangan Untuk Info Pemesanan Hubungi 0852 3240 6239 Dapatkan Bukunya Ikuti Bimbingannya Ikuti Bimbingan Belajar Bahasa Quran Setiap Sabtu Pukul 7 Hingga 8.30 Waktu Indonesia Barat Live Niaga TV Dan Robani TV Problema Dan Beban Hidup Selalu Menghiasimu Membaca Al-Quran Akan Menentramkan Hati Menguatkan Iman Dan Menyembuhkan Penyakit Kini Kami Hadirkan Untuk Kau Muslimin Al-Quran Saku Cetakan Asli Madinah Munawaroh Dengan Ukuran 8,5 X 11 Sentimeter Dan Ringan Akan Memudahkan Anda Untuk Membawanya Kemana Pun Pesan Sekarang Dengan Jaminan Asli Cetakan Madinah Hubungi Niaga Store Di 0852 3240 6239 Jadikan Hari-hari Anda Selalu Bersama Al-Quran Nabi Allah Surah Tersen Juga Mengatakan Arriba Isna Aw Salasun Wasabu'una Baban Dosa Riba Itu 70 Atau 72 Atau 73 Pintu Dosa Riba Adenaha Yang Paling Rendah Nisil Ayan Ki Harajulu Ummah Seperti Seorang Yang Menzinai Ibunya Anda Ingin Membuang Ulriba Dan Bertobat Salurkan Untuk Fakir Miskin Melalui Baitumal Ruban Dengan Cara Transfer Ke rekening BNI Syariah 0388 008 009 Untuk Konfirmasi Atau Info Selengkapnya Hubungi 0813 296 95359 Bersihkanlah diri dari riba Dan gapailah ridonya Pemerintah Angkud nyawa Saatnya 296 296 95359 Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulullah Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wa Mawalah Wa Ba'd Saudaraku Sekalian Para Pemirsa Niaga TV Rahimah Kumullah Di Kesempatan Sebelumnya Sudah kita Bahas Pasal Terkait Dengan Al-Istinja Yaitu Membersihkan Diri Kita Setelah Kita Buang Hajat Buang Air Kecil Atau Buang Air Besar Sudah Kita Bahas Bahwa Hukumnya Adalah Wajib Dan Yang Utama Adalah Menggabungkan Antara Air Dan Batu Dan Kalau Ingin Dipilih Salah Satunya Maka Air Lebih Utama Ada Penelpon Yang Masuk Coba Kita Angkat Assalamualaikum Halo Assalamualaikum 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 Silahkan Pak Mukhtar Saat Ini Mau Tanya Berkenaan Dengan Hadis Yang Melarang Kita Buang Hajat Menghadap Ke Arah Qiblat Baik Kemudian Diperintahkan Membuang Hajat Menghadap Timur Atau Barat Barat Atau Timur Nah Sementara Kita Di Indonesia Ini Arah Qiblat Itu Kan Ke Arah Barat Jadi Apakah Benar Larangan Dan Perintah Tersebut Dilebarkan Kemudian Setiap Ada Perintah Dan Larangan Yang Tidak Sesuai Dengan Kenyataan Itu Bisa Dilanggar Baik Itu Saja Baik Ya Assalamualaikum 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 Dalam hadisnya Dikatakan Apabila Apabila Kalian Mendatangi Tempat Buang Hajat Janganlah Kalian Buang Air Kecil Buang Air Besar Menghadap Qiblat Tetapi Arahkan Diri Kalian Ke Arah Timur Atau Ke Arah Barat Kalau Kita Arahkan Diri Kita Ke Arah Timur Kita Membelakangi Qiblat Kalau Kita Arahkan Diri Kita Ke Arah Barat Kita Malah Menghadap Qiblat Lalu Bagaimana Tentunya Hadis Ini Memiliki Konteks Konteks Adalah Di Kota Madinah Dimana Nabi Menyampaikan Hadis Ini Artinya Nabi Menyampaikannya Kepada Orang Madinah Maka Dalam Kasus Ini Yang Kita Ambil Adalah Larangan Menghadap Qiblat Itu Yang Kita Ambil Sebagai Hukum Adalah Larangan Menghadap Qiblat Ada Adapun Perintah Syarriku Augor Ribu Itu Kaitannya Dengan Apa Namanya Irsyad Sebagai Penjelasan Nabi Karena Kalian Adalah Penduduk Madinah Maka Arahkanlah Diri Kalian Ke Arah Timur Dan Barat Maka Kalau Di Indonesia Maka Arahkanlah Ke Alah Selatan Atau Utara Karena Konteksnya Begitu Jadi Konteksnya Adalah Penduduk Madinah Jadi Kita Kembalikan Kepada Konteks Dari Hadis Tersebut Allah Alhamdulillah Ada Abu Yusuf Di Jambi Assalamualaikum 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 Silahkan Abu Yusuf Ini Alhamdulillah Masalah Istinjain Ustaz Bagaimana Kita Dengan Istinjain Menggunakan Daun Ustaz Kadang Kita Tidak Tertemukan Yaitu Batu Atau Air Disitu Ada Daun Bagaimana Dengan Menggunakan Daun Tersebut Kadang Kadang Kita Ada Menggunakan Daun Pisang Atau Daun Jenis Daun Uwi Yang kering Gitu Ustaz Baik Itu Saja Bagaimana Juga Ustaz Kalau Kita Dalam Perjalanan Kita Tidak Tau Arah Iblatnya Dimana Kita Bagaimana Untuk Melaksanakan Istinjain Tersebut Baik Itu Saja Bapak Ya Ustaz Terima kasih Assalamualaikum 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 Allah Tentunya Kata Para Ulama Kalau Kita Baca Dalam Penjelasan Kitab Matan Abi Suja Insya Allah Nanti selesai Matan Abi Suja Kita akan Bahas Kitab Yang Lebih Luas Yaitu Kifayatul Akhyar Yang ada Di hadapan Kita Yaitu Kitab Kifayatul Akhyar Insya Allah Akan lebih Luas Lagi Membahas Tentang Misalnya Yang Semisal Dengan Batu Selama Itu Tidak Dilarang Boleh Yang Dilarangkan Tentunya Sesuatu Yang Muhtaram Yang Memiliki Kemuliaan Makanan Ya Tidak Boleh Roti Tidak Boleh Tetapi Sesuatu Yang Biasa Seperti Daun Atau Batang Pohon Ya Itu Tidak Masalah Ya Oleh Karena Para Ulama Ketika Menjelaskan Bolehnya Beristinjak Dengan Dengan Ahjar Dengan Tiga Batu Mereka Kiaskan Kepada Benda-benda Yang Memiliki Sifat Membersihkan Selain Daripada Batu Ya Misalnya Genting Pecahan Genting Atau Batang Pohon Yang Mungkin Kita Gunakan Atau Daun Baik Daun Yang Basah Atau Daun Yang Kering Ya Kenapa Dikatakan Daun Kering Karena Dia Lebih Bagus Ketika Mengangkat Najisnya Daripada Daun Yang Basah Karena Daun Yang Kering Artinya Boleh Selama Dia Suci Tidak Ada Daun Kering Yang Bisa Yang Kering Yang Bisa Untuk Menghilangkan Najis Dan Dia Bukan Sesuatu Yang Dimuliakan Bukan Buku Ilmu Pengetahuan Atau Hadis Bisa Murtad Kalau Kita Melakukan Quran Misalnya Ini Bisa Dihukumi Sebagai Orang Yang Murtad Kalau Melakukan Hal Hal Itu Yang Kedua Masalah Qiblat Tentunya Ketika Kita Berada Di Satu Tempat Yang Kita Tidak Tahu Arah Qiblat Banyak Hal Yang Bisa Kita Lakukan Bisa Bisa Bertanya Kepada Penduduk Setempat Mana Arah Qiblat Bisa Melihat Posisi Kuburan Kalau Memang Mayoritasnya Disitu Komuslimin Lihat Arah Penguburan Karena Kalau Kita Sudah Lihat Arah Kuburan Kita Bisa Menentukan Ke Arah Mana Lalu Bisa Juga Kalau Kita Secara Umum Di Indonesia Bisa Melihat Posisi Matahari Kalau Matahari Sudah Zawal Sudah Tergelincir Ke Arah Barat Maka Kita Bisa Menentukan Waktu Zawal Arah Sholat Itu Bisa Kita Yang Repot Kalau Malam Hari Tentunya Kalau Malam Hari Kalau Kita Memang Seorang Yang Biasa Berlayar Biasa Di Laut Kita Pun Tahu Ini Bintang Fulan Dia Selalu Di Bulan Ini Ada Di Timur Atau Di Bisa Atau Kita Pakai Kompas Atau Kalau Sekarang Pake Handphone Dan Lain Sebagainya Tetapi Berusaha Dulu Kalau Sudah Berusaha Ternyata Esok Hari Kita Yakin Bahwa Tadi Malam Salah Tidak Masalah Diampuni Tapi Kalau Tidak Berusaha Langsung Kita Salat Ini Dijelaskan Oleh Para Ulama Ini Bisa Sampai Kepada Tarab Dia Harus Mengulang Salat Tapi Kalau Dia Sudah Berusaha Lalu Dia Salah Maka Tidak Masalah Tidak Masalah Tidak Perlu Dia Mengulang Salat Pertanyaan Pertama Dari Pesan Singkat Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Apakah Dibenarkan Bagi Seorang Anak Tidak Menghadiri Acara Tahlilan Ayahnya Padahal Rumah Sang Anak Berhadapan Dengan Rumah Orang Tua Dan Sang Anak Tetap Membuka Tokonya Saat Acara Berlangsung Syukron Jadi Tentunya Perbuatan-perbuatan Yang Tidak Dicontohkan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Hukum Asalnya Kita Tidak Melakukannya Tidak Diperintahkan Al-Quran Tidak Diperintahkan Oleh As-Sunnah Tidak Ada Teladan Dari Abu Bakar Dari Umar Dari Usman Bahkan Tidak Kita Temukan Dalam Kitab-kitab Misalnya Kitab-kitab Yang Ditulis Oleh Imam Syafi'i Imam Malik Atau Murid-murid Mereka Seperti Imam Nawawi Imam Ibnu Hajar Dan Para ulama Kita Tidak Menemukannya Lebih Kepada Apa Namanya Istilahnya Asimilasi Budaya Syariat Dengan Budaya Lebih Kepada Hal itu Oleh Karena Hukum Masalahnya Dalam Kondisi Yang Normal Kita Tidak Tidak Melakukan Hal-hal Tersebut Walaupun Ada Kondisi Kondisi Dimana Apa Namanya Kekhawatiran Akan Fitnah Yang Besar Kekhawatiran Akan Apa Namanya Perpecahan Dan Lain Sebagainya Ya Tinggal Disiasati Saja Menurut Saya Artinya Misalnya Kita Datang Sebelumnya Lalu Kita Pulang Lebih Cepat Tetapi Jangan Sampai Kita Menimbulkan Fitnah Apa Contohnya Menimbulkan Fitnah Mereka Sedang Berkumpul Kita Buka Toko Ini Bisa Menjadi Fitnah Yang Buruk Ini Bisa Menjadi Fitnah Yang Buruk Karena Terkadang Ada Perbuatan Yang Mungkar Perbuatan Yang Jelek Yang Harus Bijak Kita Sikapi Harus Bijak Kita Kita Sikapi Ya Bukan Malah Kita Apa Namanya Menunjukkan Apa Namanya Hal Yang Malah Bisa Menyebabkan Berbahaya Oleh Karenanya Nabi Muhammad Bahkan Pernah Ada Orang Yang Meminta Izin Untuk Berzina Apakah Beliau Langsung Mencela Menghina Tidak Nabi Malah Berkata Bagaimana Pendapatmu Seandainya Ibumu Dizinahi Kamu Suka Tidak Ya Rasulullah Begitupun Orang Lain Tidak Suka Ibunya Dizinahi Kalau Kamu Punya Anak Perempuan Anak Dizinahi Kamu Suka Tidak Ya Rasulullah Sama Orang Juga Tidak Suka Anak Dizinahi Akhirnya Dia Menerima Kita Perhatikan Bagaimana Nabi Mengubah Kemungkaran Ada Seorang Arab Baduy Kencing Di Pojokan Masjid Para Sahabat Sudah Meram Sudah Marah Tapi Nabi Berkata Biarkan Dia Menyempurnakan Kencing Lalu Nabi Datang Memerintahkan Untuk Disiram Dengan Ember Satu Ember Air Artinya Kita Harus Belajar Apa Namanya Ternyata Ingkarul Mungkar Itu pun Kembali Kepada Kadral Istita'ah Kembali Kepada Kadar Kemampuan Kita Sejauh Mana Masadat Maslahat Yang Akan Muncul Ini Harus Kita Pertimbangkan Jangan Tadi Malah Kita Buka Toko Misalnya Diseberang Berhadapan Sedang Ada Acara Seandainya Kita Tidak Ikut Pun Akan Ada Masalah Lalu Bagaimana Jadinya Kalau Kita Tidak Ikut Plus Kita Buka Toko Kita Padahal Itu Orang Tua Kita Yang Meninggal Misalnya Tentunya Ini Akan Mendatangkan Fitnah Yang Besar Oleh Karena Kita Bisa Lebih bijak Dalam Hal Ini Pertanyaan Yang Kedua Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Anak Afifah Dari Mersam Jambi Apa Yang Dimaksud Dengan Ahlul Riwayah Dan Dirayah Ahlul Riwayah Dan Dirayah Ya Orang-orang Yang Ahlul Hadif Ada Di Antara Mereka Yang Ahlul Hadif Ahli Dalam Meriwayatkan Jalur-jalur Hadis Dengan Sanatnya Dengan Masalah-masalah Yang Muncul Di Dalamnya Dan Ada Yang Ahli Dalam Masalah Istimbatul Ahkam Yaitu Mengambil Hukum Dari Dari Apa Namanya Dari Matan Dari Teks Hadis Jadi Ada Ahlul Hadif Ada Ahlul Fiqh Ada Ahlul Hadif Ada Ahlul Fiqh Ahlul Hadis Ya Tentunya Yang Mengetahui Keadaan Hadis Dari Sisi Periwayatnya Dari Sisi Sanatnya Ada Ahlul Fiqh Ahlul Fiqh Ini ya Terkadang Mereka Hanya Lebih Konsen Kepada Istimbatul Ahkam Dan Tidak Terlalu Tidak Memiliki Apa Namanya Tidak Memiliki Kemampuan Yang Seperti Ahlul Hadis Di dalam Meneliti Kualitas Satu Hadis Walaupun Pada Akhirnya Datang Imam Shafi'i Yang Menggabungkan Dua hal ini Yaitu Beliau Menjadi Ahlul Hadis Di waktu Yang sama Beliau Adalah Ahli Fiqh Ya Ini Imam Shafi'i Rahimahullahu Ta'ala Begitupun Imam Ahmad Dan para ulama Sebenarnya Semuanya Adalah Orang-orang Yang Ahli Dalam Kedua Hal itu Walaupun Nanti Ada Bagian Dimana Mereka Sangat Menonjol Seperti Imam Abu Hanifah Sangat Menonjol Dalam Masalah Istimbab Ya Kiyas Imam Abu Hanifah Rahimahullahu Allah 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 Pertanyaan Yang ketiga Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Kalau kita buang air besar Pakai baju Terus baju kita Kita pakai solat Apa itu boleh? Tidak masalah Selama bajunya tidak terkena najis Tidak masalah Ya Selama baju yang kita pakai untuk Buang air besar dan buang air kecil Tidak terkena najis Maka tidak masalah digunakan untuk Solat Allah 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 Ada penanya Dari pekan baru Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Ustaz Silahkan Bapak Ustaz Saya Matias Di pekan baru Barakallah Pak Matias Saya mau nanya Seorang wanita Meninggal Ya Setelah Ditelusuri Wanita itu Janda Tanpa anak Setelah Ditelusuri Ada Ada Beliau punya uang Dan disimpan Sebelum meninggal Pesan Jadi beliau Pesan Keponaannya wanita juga Keponakannya Berpesan kepada Keponakannya Ya Jadi beliau ini Janda Tidak punya anak Yang meninggal ini Janda Tidak punya anak Tadinya Beliau banyak tinggal Di rumah Ponaannya Murus Anak Ponaan Tadi Cucu beliau Meninggal Ditelusuri Oleh ahli waris Ternyata Beliau meninggalkan Uang Total Uang Setelah Dikurangi Biaya Pemakaman 34 juta Tapi Sebelum Meninggal Almarhum Rahimullah Meninggalkan Pesan Agar Membelikan Emas Untuk Anak Keponaannya Tadi Atau cucunya 5 gram Nah itu Sebelum meninggal Meninggal Itu dijadikan Maksud saya itu Apakah itu sah Apakah beliau Punya ahli waris Misalnya Saudara Laki-laki Saudara perempuan Punya Punya Ahli waris Tapi beliau Tidak tinggal Di rumah ahli waris Di rumah Ponaannya Baik Itu saja Bapak Ada wasiat Nah mungkin Pak Ustaz bisa jelaskan Lebih detail Hibah apa Wasiat apa Dan apakah Pesan tadi itu Bah Baik Itu saja Bapak Sementara itu Pak Ustaz Besok-besok lagi Pak Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Allah Alam Bissab ya Tentunya Kalau masih ada saudara Mereka adalah Kerabat yang paling dekat Yang nantinya Akan mendapatkan warisan Kalau warisannya adalah 34 juta Setelah dikurangi Pengurusan Jenazah Maka Ahli warisnya Berhak atas Yang tersisa Setelah dikurangi Apa tadi Biaya Biaya Pengurusan Jenazah Lalu Di dalamnya Ada wasiat Wasiat kepada Yang bukan Ahli waris Ya Atau Kalaupun Ahli waris Dia jauh Misalnya Dia tidak akan dapat Apa wasiatnya 5 gram Emas Ya Boleh tidak berwasiat Atas harta Boleh Tetapi Dengan syarat Jangan sampai Wasiat itu Menzolimi Ahli waris Caranya bagaimana Tidak boleh Dari sepertiga Tidak boleh Lebih dari Sepertiga Hadisnya Hadis Sa'ad Bin Abi Waqqos Bahwa Nabi Mengunjunginya Saat sakit Maka Saat berkata Ya Rasulullah Aku hendak Menginfakkan Seluruh hartaku Maka Nabi Melarangnya Lalu Saat berkata Setengahnya Nabi pun Melarangnya Lalu Saat berkata Sepertiganya Maka Nabi berkata Ya sudah Wasiatkan saja Sepertiga Tapi Sepertiga itu pun Masih terlalu banyak Sepertiga masih terlalu banyak Artinya Kalau 34 juta Lalu ada Wasiat 5 gram Emas Kalau sekarang Harga emas itu adalah Misalnya taruhlah 900 ribu Maka 9 dikali 5 Ya 9 Dikali 5 gram Ya Berarti berapa itu 9 dikali 9 dikali 5 Yang 45 Yang 4 4 juta 500 Kurang lebih 4 juta 5 5 Maka ini Kalau kita hitung Dari 35 juta Sampai tidak Sepertiga Tidak Sepertiganya itu Kalau 30 juta saja Itu Sepertiganya 10 juta Sepertiganya 10 juta Wasiat Tentunya Kalau ahli waris Tidak ada wasiat Rasulullah bersabda Allah telah menentukan Orang yang berhak itu Bilangan Bilangan Warisnya Sudah ditentukan Tidak ada wasiat Untuk ahli waris Tapi kalau dia bukan Ahli waris Lalu dia Mendapatkan wasiat Dan tidak lebih Dari sepertiga Laksanakan Allah Pertanyaan yang keempat Assalamualaikum Waalaikumsalam Waahmatullah Apakah boleh Merutinkan Bersedekah Di hari Jumat Jazakallahu khayran Allah Alhamdulillah Hukum masalahnya Tidak masalah Kita merutinkan Satu kebiasaan Ya Artinya kita Membiasakan diri Misalnya Kalau di Apa Di Di Masjid Ketika Khutbah Jumat Membiasakan Ada apa namanya Kropak Atau apa Lalu kita Bersedekah Tidak ada larangan Hari Jumat adalah Hari yang baik Bahkan Setiap hari Hendaknya kita Membiasakan diri Berinfak Dalam hadis Dikatakan Apabila Iza asbah Bnu Adam Apabila anak Adam Memasuki waktu pagi Maka datanglah Dua malaikat Malaikat yang pertama Berdoa Ya Allah Berikanlah Allah Allahumma A'ti Munfiqan Salafan Ya Allah Berikanlah Orang yang Berinfak Balasan yang Lebih baik Malaikat yang Lain berkata Allahumma A'ti Mumsikan Talafan Ya Allah Berikanlah Orang yang Menahan Untuk tidak Bersedekah Agar hilang Hartanya Ini gak ada Masalah Itu setiap Hari Dan kalau kita Khususkan hari Jumat Karena dia Hari yang Diberkahi Karena dia Hari yang Baik Lalu kita Bersedekah Setiap hari Jumat Tidak ada Halangan Tidak ada Masalah Di situ Allah Ada Penelpon kita Dari Musa Tenggara Timur Masya Allah Assalamualaikum Waalaikumsalam Masya Allah Ibu Alwiah Dari NTT Ya Masya Allah Silahkan Ibu Waalaikumsalam 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 Suara Ibu Tolong dikeraskan Ya Ini Saya mau tanya Ini Di Ya Ya Karena Saya dulu Dari dulu Saya tidak pernah Dengar bahwa Ini dari Ulama Dari Da'i-da'i mereka Dari Ustaz Mereka Itu kan Bila Solat itu Sekarang-sekarang Saya dengar Saya dengar Solat Bisa digantikan Ya Ibu Alhamdulillah Kita belum Sampai Mendengar Pertanyaan Dari Ibu Alwiah Di Nusa Tenggara Timur Ya Ini pertama Kali ada Penelepon Dari Nusa Tenggara Timur Yang saya baca Seperti Tiga harta Tapi Ibuah Itu tidak Boleh Ditunda Tidak Boleh Ketika Sudah Meninggal Ketika Sudah Meninggal Larinya Ke Wasiat Tapi Kalau Wasiat Itu Minimal Tertulis Atau Ada Saksi Dua Orang Ahli Waris Nah Ini Saya Mau Klarifikasi Aja Supaya Kami Bertindak Tidak Salah Lebih Detil Supaya Yang Lain Ikhwan Yang Lain Bisa Tahu Karena Masalah Ini Akan Puncul Terus Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Betul Tadi Kalau Hibah Tidak Masalah Hibah Selama Adil Kalau Itu Kaitannya Dengan Anak-anak Keturunan Ya Harus Adil Artinya Kalau Yang Satu Diberikan Harta Harus Diberikan Juga Kepada Yang Yang Lain Itu Kalau Kaitannya Dengan Hibah Artinya Hibah Untuk Ahli Waris Ada Seorang Sahabat Datang Kepada Nabi Ingin Mempersaksikan Pemberian Untuk Anaknya Maka Nabi Berkata Apakah Engkau Berikan Juga Untuk Anak Yang Lain Maka Sahabat Itu Berkata Tidak Maka Rasulullah Berkata Cari Saksi Yang Lain Aku Tidak Bersaksi Untuk Sesuatu Yang Zalim Artinya Kalau Hibah Semasa Hidup Tidak Masalah Itu Rumah Yang Di Sana Untuk Kamu Terus Dibagi Semua Maka Yang Tersisa Itulah Waris Warisan Ada pun Yang Sudah Di Hibahkan Apakah Hibah Disaratkan Laki Laki Mendapatkan Dua Bagian Perempuan Pendapat Yang Paling Kuat Tetap Disaratkan Tujuannya Agar Tidak Ada Apa Namanya Bentuk Dimana Seseorang Lari Dari Aturan Allah Subhanahu Wata Itu Dijelaskan Dari Para Ulama Seperti Itu Lalu Kalau Wasiat Apakah Diwajibkan Atau Diharuskan Untuk Ditulis Tidak Wajib Yang Saya Tahu Tidak Tidak Wajib Artinya Tidak Harus Ditulis Walaupun Memang Saya Cenderung Mengatakan Itu Tidak Wajib Yang Saya Ketahui Apa Sama Seperti Menulis Hutang Itu Sifatnya Tidak Wajib Menulis Hutang Dianjurkan Disunnahkan Kita Menulis Hutang Ya Ayuhalladina Amanu Iza Tadayantum Bidainin Idla Ajalin Musamma Faktubu Kata Allah Wahai Orang-orang Yang Beriman Kalau Kalian Melakukan Transaksi Hutang Pihutang Maka Ditulislah Tapi Para Ulama Menjelaskan Menulisnya Sifatnya Adalah Sunnah Dianjurkan Begitupun Tapi Kalau Wasiatnya Adalah Wasiat Secara Lisan Lalu Dia Adalah Orang Yang Ada Saksi Tadi Dikatakan Ada Saksi Yang Mengetahuinya Maka Hukum Asalnya Dilaksanakan Lalu Bagaimana Kalau Seandainya Wasiat Itu Tidak Ada Saksinya Ini Mungkin Yang Menjadi Permasalahan Kalau Memang Apalagi Beliau Tidak Memiliki Anak Keturunan Lalu Selama Ini Yang Mengurus Yang Mengurusnya Adalah Keponakannya Itu Dan Jumlahnya Pun Saya Rasa Adalah Jumlah Yang Logis Artinya Bukan Jumlah Orang Jukan Jumlah Yang Yang Bisa Kita Perkirakan Bahwa Itu Adalah Usaha Menguasai Harta Artinya Kalau Hanya Mohon Maaf Meminta 5 Gram Dari Jumlah Yang Besar Dan Itu Dikatakan Sebagai Sebagai Apa Wasiat Hukum Muslim Dia Jujur Hukum Asal Seorang Muslim Dia Jujur Dan Hukum Asalnya Kita Tidak Boleh Menuduh Dia Berbohong Kecuali Kita Memiliki Bukti Memiliki Bukti Alasan Yang Kuat Baik Itu Secara Sareat Atau Secara Bukti Bahwa Dia Berbohong Tetapi Kalau Tidak Ada Alasan Maka Hukum Asalnya Kita Menerima Kesaksian Seorang Muslim Allah Alham Bissab Walaupun Ini Perlu Ditanyakan Lagi Ke Ustadz Atau Para Ulama Yang Memiliki Ilmu Yang Luas Baik Mas Tentunya Kami Mengumumkan Kepada Para Pemirsa Di Rumah Bahwa Kedepannya Dan Sudah Dimulai Tentunya Bahwa Niaga TV Akan Terhitung Bulan Juli Seluruh TV Dan Akan Dipindahkan Ke Apa Namanya Ke Satelit Telkomsat Satelit Telkomsat Oleh Karenanya Para Pemirsa Untuk Bisa Searching Pada Apa Namanya Decoder MP4 Dan Disana Akan Menemukan TV-tipi Islam Termasuk TV Mekah Madinah Dan Juga TV-tipi Islam Lainnya Termasuk Di Dalamnya Niaga TV Dengan Kualitas Gambar Yang Mudah-mudahan Lebih Jelas Lebih Tajam Dan Untuk Informasi Bisa Menghubungi 0813 2969 5359 Jadi Tidak Lagi Di Satelit Palapa Terhitung Bulan Juli Tadi Terhitung Bulan Juli Allah Mulai Sekarang Ya Sudah Mulai Mulai Sekarang Tidak Lagi Di Satelit Palapa Tetapi Di Satelit Telkom Sat Tadi Baik Mudah-mudahan Allah Memberikan Kita Ilmu Yang Bermanfaat Dan Istiqamah Subhanakallahumma Bi Hamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terhitung